Intro Di edisi bungkus review kali ini Kayaknya gue bakal gak sendirian lagi deh Gue bakal ditemenin sama seorang Temen baru gue Yang mungkin lo semua udah pada tau deh siapa Eh Yang mungkin lo semua bakal tau Kalau lo liat orangnya ntar Well Mungkin lo gak tau orangnya Tapi mungkin lo familiar sama suaranya Mungkin lo dulu pernah dengerin Radio Especially Pramborus FM Ya lo tau dia siapa Yang suka dengerin radio siang-siang gitu Sekarang gue lagi on the way Nyamperin orangnya di daerah Sekitar Gatot Sebroto Oke See you guys later Boom Hey what's up guys welcome back to Mugus Network Where you can find all about Full Review in Jakarta As I said before hari ini gue review gak sendirian kan Karena gue kedatangan tamu penting nih weh Ada yang kenal gue gak sih? Siapa gak kenal lo? Kayaknya gak ada Coba-coba Coba bakal tutup-tutus lo ngomong gitu Ada yang kenal gue? Hehehe Eh gue kedekantannya Sal Kadri weh Hehehe Ada yang tau Gue tau Oh iya Makasih Baik banget That's what Matt Jangan ya Kita mau makan Jadi tadi kita dari perjalanan Oke Kita udah bungkus gudok Jogja Kita udah bungkus Tahu Sumedang Pak Pedak Iya Pak Pedak Jangan lupa Nasi Jahat dari Maluku Utara Kita mau review Carl's Junior men Mungkin lo Mungkin lo gak tau Carl's Junior kayaknya baru ada di Jakarta ya Iya Mungkin lo buat yang luar daerah Kira-kira tuh Carl's Junior apa Carl's Junior itu semacam Iya sama lah Kayak apa ya Kayak Burger King Kayak Burger King Kayak food chain Carl's Junior tuh di Amerika tuh Terkenal banget ya pokoknya Dan kalo kata orang Amerika sendiri Lo kalo mau Orang Amerika yang tinggal disini Lo kalo mau ngerasain Burger yang asli Kayak rasanya Amerika Dan gak berubah Lo makan Carl's Junior Carl's Junior Karena mereka masih Menginginkan autentic rasanya Masih dibiaga gitu Setuju gue Kita mesen apa hari nih Kita mesen menu baru Yang ada di Carl's Junior Menu baru Namanya adalah Phillies Cheese Steak Phillies Cheese Steak Cheese Steak yang ini nih Bukan Bukan Beda Phillies Cheese Steak ini Merupakan makanan asli Dari Indonesia Dari Jakarta Philly Phililitan Philadelphia So you know From America Where my mama grow up And you know I was like half bule We're from Campton Ya Camdan Shout out to Grey Shout out to Easy E Delight to Easy E Shout out to Ice Cube Yo Kanye West Kanye West Enggak pakai Topi Campton Enggak pakai Topi Teh Nih Kentang Damn super official Gila lo Lihat nih dong Kentangnya tuh Bener-bener legit Dia motong dari kentang beneran Wah serius sih Masih ada Nih lo lihat masih ada ininya Wah gila Wih focus Wih focus Wih focus Wah Fokus gila Magic handbat Nih lo lihat Ininya tuh masih ada Kulit-kulit kentangnya Dan bukan berarti itu Ngotongnya jorong men Enggak Emang enggak Kentangnya tuh bersih Dan dia cuma pengen lihat Kalo kentangnya tuh legit beneran Dipotong dari kentang asli Wah Silu gue Hmm Gila Ini kayaknya Bikinnya paling apa ya Pertanyaan beneran Hehehe Jangan dong Enggak terlalu asin Iya gak sih men Kalo kentang Apa ya McD itu Asin ya Untang McD Burger King KFC Sebutin aja gak apa-apa Boleh gak apa-apa Iya kalo kentang McD Kalo mau enak sih Kalo gue dibayar sama KFC Dibayar sama KFC Baru gak boleh Ini gak ada yang bayar gue Jadi terserah Kita bisa kritik siapa aja Tapi gue paling gak suka tuh Ketentang KFC Hambar banget Hambar banget Mungkin ada Fast food yang dia Royal sama garam Ada yang malah Dia Pelit sama garam Tapi yang ini pas banget Asli pas banget Bener-bener gurih Dan crispy-nya Ini kalo lo makan nih Rasa-rasa kayu manis Kapulaga ini berantah banget Kapulaga, Kapulampa, Kalibata Udah Rasa-rasanya macam-macam Jintang hitam Jintang hitam ya Jintang hitam Terempah-rempah Indonesia Saat ayam Dan gak ada hubungannya Sama kentang ini Gak Kentangnya udah nih Kita sambil makan Burger-nya Kita lihat burger-nya gimana ya Men gede banget Gila Ini single tapi gede banget men Ini gede banget Ini gede banget Seperti itu gede banget Seperti itu kalian Seperti itu tembak Anjay Jengol liat ini Gue selalu suka ya Kalo paper dive gue Itu ada kayak minyak yang berbeda Kenapa ketiga Ini tuh menandalkan gue kayak liquid baru jadi Gitu loh Bener-bener fresh Sshh Gue tuh pake saus anything Gue suka original hmmm, ini dia yang gue cari dari cast gue bener sih, tapi gue suka banget original karena menurut gue orangnya udah masakin kayak gitu kita gauswur tambah-tambah soalnya mereka mau kita ngerasain yang ini sudah deh kita langsung first bite aja kalau gitu okay cheers dulu dong man cheers man gila first bite bismillah hmm jangan ini asli gua kayak Miyabi ah ada paprika nya sama bawang-bawang bayi nya dan ini sausnya kayak mushroom-mushroom-ish ini spesialnya saus-sausnya gini sausnya emang mushroom dia apa kita sotry aja ya iya mungkin kalau misalnya Mbak Mbak yang nonton bisa langsung di komen nih bukan mas bukan mushroom tapi jamur sama aja gak ada beda proporsional gitu lah maksudnya lu gak ngerasa sayurnya kebanyakan gua gak ngerasa bumbunya kebanyakan dan lu gak ngerasa dagingnya tuh kayak enak lihat nih memang gak suitable itu tapi ketika lo makan kayak kayak full gitu emang kayak ngurut lo udah sibuk gitu kayak sayur-sayurnya tuh ada ada sayurnya tuh ada kejunya juga kayaknya ini kalo emang hari kalo emang gue makan tiap hari kayak gini gue gak keberateng lewat tiap hari itu gue gak keberateng lagi masih sih on the way Mbak anyways guys gue mau last bite-in sekarang nih lu last bite-nya ala-ala deh apa oh emang kenak lo udah mau habis ya gogila 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 yuk yuk kita last bite bareng-bareng let's bite guys let's bite oh emang oh emang oh emang wokil emang oke sekarang waktunya untuk memberikan impression kita setelah kita makan the whole burger thing what do you think men the burger is great terus perpaduannya enak it's original cheese patty kayak ada irisan-irisan daging-dagingnya juga sayurnya pas mayonnaise the sauce and it's best if you eat it originally please blend it perfectly please do that perfectly best 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 man best man the fries is good fresh high track dengan model baru ini yes good job for calls junior for the new Philly from the scale 1 to 5 what do you think 4.9 4.9 why not 5 man because nobody's perfect cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang perfect ya insya Allah as for me gua kasih nilai 5 out of 5 weee wooo ini di beli kalau lo mau suka ini kayak mirip-mirip burger king yang swiss mushroom ya setuju gua ya gua tadi tuh sempet review di bar tapi kayak ini level baru kayak gua lebih merasa lebih fresh aja kalau ala kart itu 56 ribu singlenya itu 5.6 ribu tapi tadi gua mesen paket gua tadi mesen paketnya large ya ya terus di up size tapi gratis jadi itu sebenernya medium kalo medium itu berarti gue dapet minumannya sama kentangnya sama burgernya itu berdua plus including tax itu 166 ribu berarti around 83 something ya sekitar segituan lah dan kalo lo pake BCA card itu ternyata free up size tadi gue pesen medium gue dapet yang large minumnya gede banget sih ini kayak itu dia tadi barusan review ya apa? phyllis cheese steak by carl jr lo harus pasti get it 5 out of 5 star dari gue dan 4.9 star dari dia karena menurut dia ga ada sebera selain Tuhan dan gue setuju itu gapapa berarti lo bisa dapet gambaran kalo itu beneran enak banget get it now go to your nearest carl jr kalo emang lo di luar daerah di jnain aja kalo emang lo bener bener desperate pengen makan itu kalo yang mager mager gojek is available man gojeknya suruh naik kapal suruh ke lampu itu aja guys thank you for working with us with me still with bungkus do and the special guest for today thank you very much for bungkus network dari reza al kadri listen to his program at hits fm 96.7 96.7 hits fm musik paling hits di jakarta and we'll see you guys later peace peace uh you 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 you